Intro Halo sahabat niaga hoster Pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar tentang cara update team Dan pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara kostumisasi team wordpress Oke kenapa harus dikostumisasi Karena hal tersebut akan membuat tampilan wordpress anda lebih rapi, lebih profesional Dan tentunya lebih bagus daripada sebelumnya Oke kita langsung saja Pertama yang harus anda lakukan yaitu pastikan anda masuk atau anda login pada dashboard wordpress anda Kemudian pilih menu appearance dan pilih teams Kemudian disini ada daftar teams yang sudah anda install Silahkan pilih teams yang akan anda kostumisasi Atau team yang akan anda aktifkan terlebih dahulu agar bisa dikostumisasi Oke seperti misalkan saya akan mengkostumisasi team dengan nama iconic one Silahkan kita aktifkan terlebih dahulu team ini Kemudian untuk mengkostumisasi anda bisa langsung pergi ke menu sebelah kiri pada menu appearance Kemudian pilih customize Maka akan muncul halaman kostumisasi team wordpress seperti ini Oke disini ada beberapa fitur yang disediakan oleh team ini sendiri Yang tentunya bisa anda sesuaikan atau anda kostumisasi sesuai dengan keinginan anda Seperti misalkan kita akan mengkostumisasi side title dan tagline Misalkan anda bisa merubah set title ini menjadi Kemudian anda juga bisa mengubah tagline nya Jadi sesuai dengan yang anda inginkan silahkan anda tinggal menulisnya disini Oke maka hasilnya akan seperti ini sesuai dengan side title yang sudah kita masukkan tadi Kemudian anda dapat kembali dan memilih customize yang lain Seperti misalkan anda ingin menggunakan logo silahkan anda pilih logo Kemudian silahkan pilih image atau gambar yang akan anda jadikan sebagai logo Kita akan mengupload file yang akan dijadikan logo Oke seperti ini Maka jika menggunakan logo hasilnya akan seperti ini Side identity akan hilang karena sudah digantikan oleh logo Kemudian anda juga dapat menyesuaikan atau background color yang dapat anda sesuaikan dengan yang anda inginkan Seperti misalkan kita akan membuat warnanya menjadi warna hitam Maka hasil akan seperti ini Jika anda suka dengan warna hijau Silahkan anda pilih maka hasilnya akan seperti ini Tentunya anda dapat mengkreasikan sesuai dengan yang anda inginkan Oke Kemudian anda juga dapat mengatur sebuah button social media Itu ada twitter silahkan anda bisa men-settingnya disini Tentunya dengan menceklis terlebih dahulu Show social button Maka akan muncul social button yang ada di header ini Kemudian anda dapat kembali dan memilih background image Atau jika anda ingin mengubah background yang tadinya warna hitam menjadi sebuah image atau gambar Silahkan anda pilih disini Select image Kemudian pilih gambar atau anda dapat mengupload file yang ingin anda jadikan sebagai background Kemudian pilih Maka hasilnya akan seperti ini Tentunya anda juga dapat menyesuaikan pada settingan position atau settingan refit disini Ini dia Jika sudah selesai anda dapat kembali Kemudian anda dapat menyesuaikan menu Silahkan anda tambahkan menu terlebih dahulu Seperti misalkan kita akan membuat menu dengan nama menu utama Create menu Kemudian pilih checklist primary menu Kemudian tambahkan item Kemudian pilih page yang anda inginkan sebagai menu Jika anda ingin menggunakan page dengan nama home ini sebagai menu Silahkan anda cek list atau anda tekan icon plus Kemudian page ini atau halaman ini juga ingin anda jadikan sebagai menu Silahkan anda tekan Maka hasilnya nanti akan seperti ini Kemudian anda bisa kembali lagi Anda juga dapat menyesuaikan widget Yang tentunya tentang menggunakan widget ini akan dijelaskan pada tutorial selanjutnya atau pada tutorial lainnya Kemudian anda juga dapat mengatur puter Yaitu tulisan di paling bawah Anda juga dapat menyesuaikan tulisan di paling bawah atau di pojok kanan ini Jadi sesuai dengan yang anda inginkan Jadi misalkan Kita memasukkan nama Maka hasilnya akan seperti ini Oke silahkan anda dapat menyesuaikan dengan yang anda inginkan Jika anda selesai mengkostumisasi Teams ini Silahkan anda dapat men-save dan mempublishnya dengan menekan save and publish Setelah selesai silahkan close Dan lihat hasil Tim WordPress yang sudah kita kostumisasi Hasilnya seperti ini Tentunya perlu anda ketahui bahwa Setiap tim memiliki kostumisasi yang berbeda Karena ini menggunakan tim dengan nama IconicOne Maka yang tersedia dalam kostumisasinya itu seperti tadi Tapi jika anda menggunakan tim yang lain Tentunya kostumisasi yang disediakan akan berbeda Oke sekian tutorial cara kostumisasi tim WordPress Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih